Intro Halo apa kabar Omirsa? Berjumpa lagi bersama saya dari Ramadan dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Dan inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Pemirsa terkait pelaksanaan reformasi birokrasi serta pelayanan yang menuju e-government. Komisi 2 DPR RI meminta agar masyarakat turut berperan aktif dan responsif sehingga percepat kemajuan pemerintah Kabupaten Cianjur. Ditemui saat kunjungan kerja reses Komisi 2 DPR RI ke Kabupaten Cianjur, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Arief Ibo mengatakan berbagai layanan kepada masyarakat juga sudah menuju e-government. Arief pun meminta masyarakat memberikan respon terhadap pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Cianjur. Sehingga mampu mempercepat kemajuan pemerintahan Kabupaten Cianjur, terutama dalam hal pelayanan pada masyarakat. Berbagai layanan yang menuju e-government dengan variasinya macam-macam pun sudah disampaikan kepada kita. Nah untuk lebih baiknya saya kira masyarakat juga bisa memberikan respon terhadap bagaimana pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Cianjur dilaksanakan. Fungsinya apa, gunanya apa, manfaatnya apa adalah untuk mempercepat kemajuan di pemerintahan Kabupaten Cianjur. Tempu dalam hal ini adalah utamanya layanan kepada rakyat atau masyarakat Cianjur. Sementara itu terkait perekrutan calon pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, Arief pun meminta proses perekrutan dan seleksi segera diselesaikan. Terkait dengan perubahan undang-undang 5 dari 14 tentang aparatur sipil negara. Tadi juga ada menyangkut keluhan bahwa calon-calon P3K, pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja, sudah dilakukan rekrutmen, diseleksi, tetapi sampai hari ini belum diangkat. Nah ini problemnya seperti apa, saya kira ini yang juga perlu didalami. Dari Cianjur, Jawa Barat, Rangga Wijaya, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa DPR meninta pasal terkait penyiaran dalam rancangan undang-undang Omnibus Law disinkronkan dengan draft revisi undang-undang penyiaran yang saat ini sedang dibahas di Komisi 1 DPR RI. Amgota Komisi 1 DPR RI Saifullah Tamliha mengatakan, pasal-pasal terkait penyiaran yang tertuang di dalam rancangan undang-undang Omnibus Law sebaiknya disinkronkan dengan pasal-pasal dalam draft revisi undang-undang penyiaran untuk menghindari benturan dan masalah di kemudian hari. Misalnya terkait keterlibatan pihak asing dalam kepengurusan di lembaga penyiaran yang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kebijakan terkait penayangan program-program siaran. Menyangkut kepengurusannya semestinya dari orang Indonesia semua yang sampai bidang keuangan dan teknik dari asing dan itu nanti berpengaruh terhadap lembaga penyiaran swasta, termasuk programnya. Saifullah memaparkan frekuensi sebagai sumber daya alam yang sangat terbatas seharusnya dikuasai dan dikelola oleh bangsa Indonesia agar penerimaan negara bukan pajak atau PNBP yang dihasilkan dari proses penyiaran dimanfaatkan sepenuhnya oleh negara. Setiap lembaga penyiaran itu kan ada izin frekuensi. Nah izin frekuensi itu bersama PNBP lainnya ya itu sekitar 22 triliun per tahun. 22 triliun per tahun. Jadi kamu bisa bayangkan kalau itu dikuasai asing. Sangat berbahaya. Fajar Ilhami dan Selamet Tiver Parlemen melaporkan. Anggota DPR RI mendorong pemerintah melaksanakan dengan cepat program subsidi untuk 12 juta usaha kecil menengah atau UKM. Mengingat UKM mempunyai pengaruh besar dalam menjaga sisi pemerintahan ekonomi yakni sekitar 57 persen dari produk domestik bruto atau PDB. Ditemui usai menghadiri rapat paripurna masa sidang pertama tahun sidang 2020-2021 di Gedung Nusantara II Senen, Jakarta. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengatakan pemerintah harus cepat memberikan subsidi kepada 12 juta UKM agar perekonomian bisa cepat membaik. Karena terkait dengan hambatan-hambatan yang sifatnya lebih birokratis dan peraturan-peraturan teknis. Nah di sini yang saya soroti juga bahwa DPR sudah menyetujui perpu menjadi undang-undang nomor dua. Nah pada kondisi ini sebenarnya DPR sudah dengan sadar memangkas banyak kewenangannya sendiri agar apa? Agar bisa program-program ini berlangsung dengan cepat. Anggota DPR RI Sartono meminta pemerintah memfokuskan pemulihan ekonomi untuk UKM mengingat pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua minimum 5%. Sebetulnya apa yang sudah disampaikan untuk sektor penguatan UMKM menghidupkan UMKM bisa dimaksimalkan. Mungkin anggaran-anggaran yang sekarang ini gemuk gitu sekarang ini yang kita hadapin kan COVID-19 yang kita hadapin minus pertumbuhan, pengangguran, kemiskinan anggaran-anggaran yang tidak tepat itu kementerian dan lembaga ini harus ada refocusing. Dari Senain Jakarta, Mahir dan Aang Tifer Parlemen melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Di antaranya datang dari DPR RI Soroti penurunan penyerapan anggaran pemerintah selengkapnya setelah jeda berikut. Terima kasih telah menonton! DPR RI menyoroti turunnya penyerapan anggaran serta aset-aset BUMN secara signifikan dari 99 persen menjadi 91 persen sehingga mengakibatkan negara mengalami defisit anggaran yang cukup besar. Ditemui usai rapat paripurna di gedung DPR RI Senain Jakarta, anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin meminta pemerintah menjelaskan sebab turunnya penyerapan anggaran melebihi target. Untuk itu ia mendorong pemerintah membuat program yang dapat menggenjot penerimaan negara. Selain itu pemerintah juga dapat melakukan revaluasi aset agar defisit yang dialami negara tidak mengalami lonjakan kembali. Meminta pemerintah untuk menjelaskan lebih lanjut lagi terkait dengan rendahnya penyerapan anggaran tersebut. Terkait dengan revaluasi aset juga kami memberi catatan bahwa hal yang sama bisa dilakukan untuk aset-aset BUMN di mana sekarang kita juga sedang menurun penerimaan negara. Anggota Komisi 11 DPR RI Vera Febianti mendorong Menteri Keuangan menindaklanjuti beberapa penyerapan anggaran yang tidak optimal di beberapa kementerian dan lembaga. Vera menilai sebelum terjadinya pandemi, pertumbuhan ekonomi nasional juga tidak pernah mencapai target sehingga harus dievaluasi. Untuk itu ia meminta pemerintah untuk berkoordinasi dengan Bank Indonesia dalam meleburkan kebijakan makro dan fiskal. Jadi gini, sebelum COVID saja pertumbuhan ekonomi kita tidak pernah tercapai di dalam rancangan undang-undang maupun target penerimaannya. Dan itu juga menjadi janji kampanye Presiden Jokowi. Jadi itu belum pernah tercapai dan ini untuk menjadi evaluasi. Fitian dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI menilai kebijakan pembelajaran jarak jauh atau PJJ di masa pandemi COVID-19 kurang efektif. Karena sarana dan prasarana penunjang yang belum memadai sehingga memberatkan siswa dan orang tua murid. Ditemui usaha rapat kerja dengan Menteri Pendidikan di Gedung Nusantara 1 DPR RI Seneng Jakarta. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng mengatakan pelaksanaan PJJ membutuhkan sarana dan prasarana pendukung yang memadai. Namun pemerintah belum menyiapkan sarana dan prasarana tersebut. Selain itu, metode pembelajaran yang ada juga belum menunjang kurikulum PJJ. Yaitu gadget, gawe, laptop, handphone atau PC, dan kuota internet. Ini tidak disiapkan oleh pemerintah. Itulah yang kemudian meresahkan berbagai macam kalangan masyarakat. Agustina menambahkan Komisi 10 DPR RI sudah memberikan rekomendasi kepada Menteri Pendidikan untuk melaksanakan proses pengawasan sistem pembelajaran jarak jauh. Salah satunya adalah regulasi yang mengatur proses belajar-mengajar untuk lebih diperdalam. Kemendikbud ini mengeluarkan banyak regulasi kebijakan yang sebagian besar itu hanya mengatur mengenai kepegawaian. Yang mengatur untuk proses belajar-mengajar yang berkaitan dengan siswa itu sangat sedikit. Bondan dan Arief, TVR Parlemen, melaporkan. Anggota Komisi 2 DPR RI kembali menekankan pelaksanaan kampanye dalam rangka Pilkada Seletak 2020 harus merhatikan protokol kesehatan dengan membatasi jumlah yang hadir dalam kampanye dan juga menjaga jarak. Saat RDP dengan Kemendagri, KPU, dan Bawaslu di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, Mardhani mendorong para kandidat peserta Pilkada menemukan cara kampanye yang sesuai dengan situasi pandemi COVID-19 saat ini. Tanpa harus mengumpulkan massa dalam jumlah besar sehingga tidak menciptakan klaster baru penyebaran virus corona. Kayak kami lagi mempush agar batasan 200 orang maksimal pada ruangan ataupun pada tempat terbuka tapi dengan penerapan COVID-19 2 meter, 2 meter, 2 meter sehingga dengan demikian Pilkada tidak menjadi klaster baru. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Wahyu Sanjaya meminta jumlah alat peraga kampanye tidak dibatasi karena jumlah pemilih antar daerah berbeda-beda sehingga kebutuhan alat peraga kampanye berbeda-beda. Selain itu, dengan menambahkan jumlah alat peraga kampanye, para kandidat peserta Pilkada tidak perlu mengadakan pertemuan yang mengarahkan massa dalam jumlah besar. Sementara Sepanduk hanya dibatasi 2 dan Paslon hanya boleh mencetak 150 persen. Satu desa atau seadal terkelorahan jumlahnya 5. Dahal kita tahu, ya kalau untuk desa dengan mata pilih misalnya 300, satu desa sudah cukup banyak, 5 Sepanduk. Tetapi kalau misalnya desa dengan mata pilih 15 ribu. Komisi 3 DPR RI bersiap membahas perubahan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi untuk memperbaiki beberapa pasal diantaranya terkait kewenangan serta kriteria usia calon hakim. Usai rapat kerja dengan Menkum HAM Republik Indonesia di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adi Skadir menyatakan, revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi akan menyesuaikan dengan perkembangan terkini, terutama kewenangan MK terhadap putusan-putusan ultra petita atau putusan yang dikeluarkan di luar permintaan. Melalui revisi Undang-Undang MK, diharapkan Hakim Konstitusi terpilih adalah seorang negarawan yang telah berumur matang dan direkrut dengan prosedur yang tepat. Dari segi umur ya, mungkin umur yang lebih matang seperti itu, baik itu pada saat penerimaan juga nanti pada saat usia pensiunnya. Nah itu hal-hal itu kemudian teknik-teknik perekrutan baik oleh pemerintah, kemudian oleh Mahkamah Agung dan juga oleh DPR. Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adi Skadir menambahkan, pembahasan revisi Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ditargetkan selesai pada masa sidang ini. Hal ini perlu agar rancangan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan Undang-Undang MK, seperti rancangan KUHP dan rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan, bisa dibahas lebih lanjut dengan melibatkan masyarakat. Beban kami juga agak berkurang karena kalau Undang yang memang bisa kita bicarakan lebih cepat, kita akan membicarakan. Alda dan Rifki, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam warta parlementaria. Jadi tetaplah bersama kami. Ketua Komisi IV DPR RI mendorong penerapan modernisasi teknologi pertanian untuk menjawab persaingan pangan global seiring berlakunya pasar bebas arus barang termasuk produk pertanian. Dalam kunjungan kerja reses ke Jawa Barat, Bagus Adi menilai pertanian nasional harus mampu meningkatkan produksi pangan untuk mewujudkan kecukupan pangan nasional dan efisiensi biaya produksi. Pengguna teknologi pertanian modern tentunya harus mengutamakan kepentingan petani dengan meningkatkan alat mesin pertanian secara signifikan dari sistem pertanian tradisional menjadi modern. Dengan melakukan pendampingan secara baik, secara detil di masyarakat. Termasuk di dalamnya kita melakukan inovasi dan pembelajaran dalam masyarakat mempergunakan alat-alat modern. Sementara anggota Komisi IV DPR RI, Luluk Nur Hamidah mengatakan, sektor pertanian harus menjadi prioritas utama sehingga perlu penguatan dalam kebijakan-kebijakan pemerintah seperti penguatan balai riset dan penambahan anggaran. Pertumbuhan pertanian sedang dalam kondisi positif bahkan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dibandingkan sektor lain yang sedang menurun. Pertumbuhan nasional itu minus dan juga pertumbuhan dari sektor yang lain itu juga minusnya sangat banyak. Nah, kita membutuhkan politik pangan yang sangat jelas dari pemerintah untuk bisa memperkuat sektor pertanian kita, balai-balai riset kita diperkuat, anggarannya kemudian ditambah, insentif untuk para penelitinya juga dipastikan harus jauh lebih baik. Dari Jawa Barat, Mario Hasiholan, TVR Parlemen melaporkan. Badan legislasi DPR RI mendorong proyek strategis nasional tetap memperhatikan aspek dampak terhadap ketahanan pangan. Ditemui usai rapat panja Badan legislasi DPR RI dalam lanjutan pembahasan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Di Gedung DPR RI Senai Jakarta, anggota Badan legislasi DPR RI, Ali Tahir menyampaikan alih fungsi lahan pertanian untuk proyek strategis nasional perlu dikaji secara mendalam dan harus dengan alasan yang kuat. Ali Tahir mengatakan, alih fungsi lahan pertanian harus memperhatikan irigasi teknis dan tingkat produktivitas lahan sehingga tidak mengganggu ketahanan pangan nasional. Proyek strategis nasional tidak mesti harus menggunakan lahan persawahan yang sudah existingnya untuk kebutuhan pangan kita. Nah ini yang perlu kita lakukan. Maka DPR tadi meminta dengan hati-hati bahwa pemerintah harus mendefinisikan apa itu makna dari proyek strategis nasional itu. Anggota Badan legislasi DPR RI, Darori Wonodipuro berpendapat, alih fungsi lahan pertanian seperti sawah untuk proyek strategis lebih baik dihindari untuk mengantisipasi kerugian yang dialami masyarakat karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Darori mengusulkan, ganti rugi alih fungsi lahan pertanian diharapkan dalam bentuk pemberian lahan baru untuk pertanian, tidak dalam bentuk materi. Jangan hanya terus kebanyakan negara rakyat dikorbankan, itu yang selama ini sering terjadi. Misalkan ganti rugi ya sepadan harganya dan kalau boleh jangan ganti rugi, ganti sawahnya di mana yang lebih baik misalnya. Negara harus membangun tapi tidak memburukkan rakyat, itu yang agak sulit memang, tapi ada jalannya lah gitu ya. Helmi dan Rituanti, Fair Parlemen melaporkan. DPR RI meminta pemerintah untuk terus menyiapkan beragam skenario pemulihan ekonomi. Mengingat akhir dari pandemi COVID-19 yang belum dapat diprediksi, utang yang diambil pemerintah pun dinilai masih aman hingga saat ini. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung Nusantara Senen, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Arya Bima menekankan target pertumbuhan yang ditetapkan pemerintah sebesar 4,5 hingga 5,5 persen tergantung dari dua hal, yakni masa berakhir pandemi COVID-19, serta keberhasilan skenario yang ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi nasional. Faktor lain yang penting dalam menentukan pertumbuhan adalah suasana perekonomian global. Skenario 1 pemetaannya semacam ini, skenario 2 pemetaannya semacam ini, dan saya kira skenario 3 kalau pemetaannya second wave bulan September sampai Mei itu tidak terjadi di Eropa dan Amerika, serta Cina, itu sesuatu yang sangat realistis karena kurva turunnya akan menjadi V atau kurva turunnya minimal menjadi L. Di sisi lain, Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah menyatakan Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan pelebaran defisit yang disiapkan untuk pemulihan ekonomi. Menurutnya jika dibandingkan dengan negara-negara Asia dan G20 saat ini, rasio hutang terhadap PDB di Indonesia masih cenderung kecil dan aman. Singapura itu rasio hutang terhadap PDBnya sudah 124, Malaysia 57%, kemudian Jepang sudah 200% lebih, negara maju itu rata-rata hampir 70%, negara-negara J20 itu rata-rata sudah di 54%, kita itu baru di kisaran 37% dan katakanlah kita nanti 40%. Utang boleh, yang penting hati-hati dan untuk hal-hal yang produktif. Alda dan Bani, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam warta parlementaria. Saya Dedy Ramadhan, Besta Kerabat Kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.